Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Perkenalkan rama saya Nurulhana Syukriyah dari kelas 2 PTK 1, jurusan teknik komputer semester 2, Akademi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Amik Mitragama. Bapak dosen pengampu mata kuliah teknik digital ini adalah Bapak Budi Satria, Eskom, NKom. Baiklah, disini saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Gerbang logika, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate, adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan binar, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yaitu 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar bolehan. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut dapat dilambangkan sebagai high and low, true and false, on and off, 0 dan 1. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis apa saja yang termasuk ke dalam gerbang logika ini. Yang pertama adalah gerbang logika N. Gerbang N akan berlogika 1 atau keluarannya berlogika 1 apabila semua masukan atau inputnya adalah 1. Namun apabila semua atau salah satu masukannya berlogika 0, maka hasil outputnya akan 0. Contoh tabel kebenarannya disini saya akan masukkan yaitu 2 input dan 4 input. Dan yang kedua adalah gerbang logika OR. Gerbang OR akan bernilai 1 apabila salah satu atau semua inputnya bernilai 1. Dan apabila keluaran yang diinginkan adalah 0, maka input 10 harus dimasukkan 0 semua. Yang ketiga adalah gerbang logika NOT. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik atau interval, yang mana outputnya akan bernilai terbalik dari inputannya. Yang keempat adalah gerbang logika NOT. Gerbang NOT. Gerbang NOT akan beroutput 0 apabila semua inputannya bernilai 1. Dan outputnya akan berlogika 1 apabila salah satu inputannya bernilai 0. Yang kelima adalah gerbang logika NOT. Gerbang NOT. Gerbang NOT. Gerbang NOT merupakan gerbang logika yang akan beroutput 1 apabila semua inputannya bernilai 0. Dan outputnya akan bernilai 0 apabila semua atau salah satu inputannya bernilai 1. Yang keenam adalah gerbang logika XOR. Gerbang XOR atau juga disebut dengan Exclusive OR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya berbeda. Namun apabila inputannya berbeda, maka akan menghasilkan keluaran atau inputnya bernilai 0. Dan yang terakhir adalah gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR atau juga disebut sebagai Exclusive NOT OR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama. Namun apabila inputannya berbeda, maka akan memberikan output berlogika 0. Terima kasih telah menonton! Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kepentingan edukasi. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah!